Halo, selamat sore, sahabat MW semua. Sahabat MW semua, ketemu kembali di Training Corpus Tracking Tools sore kali ini. Perkenalkan, nama saya Opan Sofian. Kali ini saya akan memandu acara Training Corpus Tracking Tools. Saya akan membacakan agenda untuk training sore kali ini. Saya izin share screen dulu ya, sahabat MW. Oke, sudah terlihat semua screen saya. Oke, sahabat MW semua, saya akan membacakan agenda untuk training sore kali ini. Kita akan membahas apa saja sih tentang Corpus Tracking Tools ini. Oke, yang pertama pastinya kita akan membahas tampilan baru nih. Jadi tampilan baru yang ada pada Corpus Tracking Tools. Khususnya untuk dashboard kinerja bulanan. Oke, lalu yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara melacak Petu Bronze dan juga Bronze Builder Incentive Konsistensi menggunakan Corpus Tracking Tools. Nah, topiknya mantap sekali ya. Saya bet MW semua. Jadi ada dua topik yang akan kita bahas di training hari ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tentang Corpus Tracking Tools. Namun, sebelum masuk ke acara intinya, saya akan menyampaikan info penting terlebih dahulu nih, sahabat MW. Info pentingnya apa? Nah, jadi nanti di bulan Juli 2024, MyBIS akan dikonsolidasikan ke Corpus Tracking Tools. Dengan nama, jadi ada nama barunya sekarang, sahabat MW. Nama barunya adalah MyBIS Baru. Kenapa sih kok dikonsolidasikan MyBIS ke Corpus Tracking Tools? Saat ini, sahabat MW menggunakan bagai alat untuk menjalankan bisnis. Hingga alat-alat tersebut kita akan konsolidasikan ke dalam satu platform dengan tujuan memudahkan sahabat MW semua nih, dalam melacak dan melihat kondisi bisnis sahabat MW semua. Jadi, diingat-ingat ya, sahabat MW, mulai Juli 2024, MyBIS akan dikonsolidasikan ke Corpus Tracking Tools. Aksesnya di mana? Aksesnya nanti teman-teman tetap masih di MW ID, masuk ke pusat bisnis, nanti ada menu MyBIS Baru. Itu informasi pentingnya. Sekarang kita akan masuk ke topik utamanya. Namun, sahabat MW, untuk materi yang akan dibahas kali ini, bukan saya yang akan membawakannya nih, sahabat MW. Nanti ada rekan saya yang akan membawakan topik training tentang Corpus Tracking Tools ini. Mungkin saya akan panggil Mas Wino. Halo. Hei, Mas Wino. Oke, sahabat MW, jadi topik training kali ini, Mas Wino yang akan membawakan di Mas Wino ini adalah Halo semuanya. Halo, Mas Wino. Ya, sorry. Iya, betul. Mas Wino, gimana? Sudah siap untuk membawakan Corpus Tracking Tools? Oke, saya sudah siap, Mas Opan. Oke, mungkin tanpa panjang-panjang lagi nih, Mas Wino. Kayaknya sahabat MW sudah penasaran nih, pengen belajar tentang Corpus Tracking Tools. Saya langsung saja keserahkan ke Mas Wino ya. Oke, siap, Mas Opan. Terima kasih, Mas Wino. Ya. Oke, saya mulai. Selamat sore, sahabat MW. Nama saya Wino. Hari ini saya akan coba memberi informasi mengenai Corpus Tracking Tool. Jadi, sebelum saya mulai, untuk saat ini apa saja sih dashboard yang akan diponsolidasikan ke Corpus Tracking Tool. Jadi, yang pertama itu ada dashboard bulanan dari MyBis. Kemudian, untuk menu navigasinya dari MyBis seperti ini, kemudian ada laporan untuk tindak lanjut. Dan yang terakhir ada line of sponsorship. Empat tools ini yang akan dipindahkan, dikonsolidasikan ke Corpus Tracking Tool. Oke, sebelum kita memulai, jadi Corpus Tracking Tool itu alat yang membantu EBO dalam melacak performa dan insensif, serta melihat perkembangan bisnis. Nah, untuk saat ini, bagaimana cara memaksimalkan dan membuat efisien dari bonus, skor plus untuk bonus. Oke, jadi yang pertama ada tampilan baru untuk dashboard kinerja bulanan. Yang kedua, bagaimana cara melacak Back to Bronze Incentive. Dan yang ketiga, ada Bronze Builder Incentive Konsistensi. Oke, saya akan masuk ke topik pertama, yaitu dashboard kinerja bulanan. Jadi, apa sih yang baru? Yang baru adalah tampilan untuk dashboard kinerja bulanan, di mana keuntungannya adalah, yang pertama, mempermudah EBO untuk mengetahui performa dan bonus. Yang kedua, terdapat metrik penting yang bertujuan untuk mempersingkat proses EBO dalam mendapatkan informasi yang ingin diketahui. Dan yang ketiga adalah informasi lebih rapi dan mudah ditemukan untuk membantu Anda membuat keputusan bisnis. Oke, di sini bisa dilihat untuk tampilan lama dari Core Plus Tracking Tools dan untuk kinerja bulanan. Nah, di sini kita bisa lihat tidak menampilkan perincian bonus. Nah, untuk tampilan baru, di sini ada yang namanya, perincian bonusnya ada, dan kemudian ada fitur penting lainnya, yaitu metrik penting. Di sini, sahabat NW bisa memilih maksimal 8, dan ini untuk mempermudah EBO melacak dan melihat informasi. Oke, dan di sini saya juga ada, saya akan menjelaskan beberapa segmen untuk Core Plus Tracking Tool. Jadi, yang pertama tampilan dasar untuk new EBO. Jadi, new EBO dibefinisikan sebagai EBO yang baru saja bergabung sebagai EBO atau belum mempunyai front line dan down line. Untuk tampilan dasar KPI-nya itu ada PV pribadi, PV pribadi, dan yang terakhir ada jumlah pelanggan prioritas. Untuk tampilan dasar perincian bonusnya, ada total kinerja, di mana total kinerja itu yaitu jumlah dari bonus pribadi dan diferensial. Kemudian ada Path to Bronze Incentive, ada Bronze Foundation Incentive, dan yang ketiga ada Bronze Builder Incentive. Kemudian segmen kedua, yaitu Builder EBO, didefinisikan sebagai EBO yang sudah mulai membangun LOS-nya. Dengan front line dan down line, namun belum mencapai performa bonus 15% selama 12 bulan terakhir. Di tampilan dasar KPI ini ada dua tambahan baru nih, sahabat MW, yaitu Group TV dan Group Size. Untuk tampilan dasar perincian bonusnya, masih sama seperti new EBO atau EBO baru. Dan yang ketiga ada Leader EBO, didefinisikan sebagai EBO yang telah terbentuk struktur LOS, dan mencapai performa bonus 15% atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Ini sampai dengan tingkat Emerald. Kemudian untuk tampilan dasar KPI-nya yang baru yaitu ada QLex. Dan yang ketiga untuk tampilan dasar perincian bonus, di sini ada tambahan yaitu Ruby, Leadership, Foster, International Leadership, dan DEB atau kedalaman. Dan yang terakhir ada Leaders of Leader EBO, didefinisikan sebagai EBO yang berada di atas tingkat Emerald. Di sini untuk tampilan dasarnya sama seperti Leader EBO, tapi yang berbeda yaitu di tampilan dasar pencian bonusnya. Di mana di sini tidak ada Path to Bronze, Design Incentive, dan Bronze Builder Incentive. Jadi hanya ada ini. Oke. Saya akan masuk ke live demo, tapi sebelumnya saya akan kembalikan ke Mas Sofan terlebih dahulu. Mas Sofan, silakan. Oke. Nah, Bapak-Ibu, saya buat emu semua. Tadi Mas Wino sudah spill-spill sedikit nih tentang tampilan baru dari Corpus Tracking Tools ya. Tadi sudah dijelaskan apa sih Corpus Tracking Tools itu gitu ya. Dan juga apa aja yang baru di dalam dashboard-nya gitu. Jadi ada metrik-metrik yang kita bisa gunakan untuk mempermudah kita mencari informasi dan juga tadi juga dijelaskan segmen-segmen dari penggunanya gitu ya. Tampilannya pasti berbeda-beda antara segmen satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sambil menunggu Mas Wino menyiapkan demonya nih, sahabat MW semua, boleh disiapkan device satu lagi. Jadi sahabat MW semua bisa mengikuti nih nanti apa yang didemokan oleh Mas Wino, sahabat MW juga bisa mengikuti apa yang didemokan. Jadi bisa lebih paham dalam penggunaan Corpus Tracking Tools ini gitu ya. Boleh disiapkan device-nya. Oke, Mas Wino gimana? Sudah siap untuk demonya? Oke, silahkan Mas Wino. Saya kembalikan. Ya, baik Bapak-Ibu. Saya akan coba masuk ke dalam dashboard kinerja bulanan. Akan saya share sebentar. Baik, untuk pertamanya ini adalah dari Corpus Tracking Tool tapi dalam tahap testing. Di sini Bapak-Ibu bisa lihat, kalau diklik di sini, kinerja bulanan kemudian ada Bapak-Ibu menodifikasi kemudian kinerja bulanan, Bapak-Ibu klik, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat ada pencapaian atau proses pencapaian sampai dengan 15% seperti itu. Nah, tadi itu ada matrix penting. Di sini Bapak-Ibu bisa melihat maksimal 8. Ketika maksimal 8 ini seperti ini, ini sudah tidak bisa diklik lagi. Nah, oke. Lalu setelah diklik pilihannya, kemudian pilih terapkan. Di sini bisa Bapak-Ibu lihat ada PV pribadi, kemudian RPV pribadi, kemudian GPV, ukuran group, atau group size. Di sini juga ada pilihannya. Di sini. Oke, seperti itu. Dan di paling bawah, di sini juga ada berdasarkan waktu saat ini atau waktunya ini itu real time, sahabat-sahabat MWI. Nah, nantinya apabila Bapak-Ibu ingin melihat periode yang akan dipilih, bisa di paling atas, kemudian pilih bulannya, dan klik save. Seperti itu. Oke, saya akan share untuk topik selanjutnya, yaitu ada, sorry, saya, ada Path to Bronze insentif untuk topik kedua. Jadi di Path to Bronze ini, yang pertama, apa sih yang baru? Nah, insentif bulanan baru untuk Path to Bronze insentif ini, kalau Bapak-Ibu ingat, itu ada di, diluncurkan pada bulan Maret. Nah, ini tuh insentif, ini membantu EBO dalam membuat struktur yang konsisten dan berkelanjutan. Keuntungannya, tambahan untuk EBO yang baru memulai bisnisnya. Bagaimana sih mekanismenya? Untuk mekanismenya, ini EBO memiliki minimal 25 ribu PV pribadi, tidak termasuk PC PV. Dan yang kedua, memiliki minimal 2 EBO baru, atau, dan di kelebarannya ya Bapak, yang berada pada minimal 3 persen level performa bonus. Kemudian, ketika sudah mencapai 2, mendapatkan 2 EBO baru dan mencapai minimal 3 persen, maka akan mendapatkan 300 ribu rupiah. Kemudian, kalau ada 3 EBO baru atau lebih, dengan minimal 3 persen level performa bonusnya, maka akan mendapatkan 600 ribu rupiah. EBO baru didefinisikan sebagai 6 bulan atau kurang sejak bergabung menjadi EBO atau upgrade menjadi PP. Seperti itu. Oke. Caranya seperti apa? Nah, dari menu navigasi, bisa diklik di kiri atas, kemudian pilih insentif bulanan, dan yang ketiga, pilih path to bronze. ketika di klik, maka akan langsung diarahkan ke path to bronze dashboard. Nah, di sini itu yang pertama ada, apabila Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan, maka di sini akan ada tertulis, selamat Anda berhasil mendapatkan path to bronze insentif. Dan yang kedua adalah, ini nominal yang Bapak Ibu terima. di mana, kalau di sini, EBO ini sudah mendapatkan Rp600.000. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, bisa diklik di sini, pelajari lebih lanjut. Kemudian, di sini, lacak kemajuan Anda itu, apabila sudah memenuhi semua persyaratan, maka akan berwarna hijau. Kemudian, apa persyaratan dasar bulanan yang dibutuhkan, di sini juga ada cara melacaknya. Kemudian, saat ini, EBO-nya sudah memenuhi persyaratan untuk PCPV atau PV pribadi. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit video tentang path to bronze. Ada tiga cara untuk mendapatkan keuntungan bagi seorang EBO. Keuntungan eceran, bonus, dan insentif. Mari kita lihat mengenai insentif, khususnya insentif bulanan. Memperkenalkan Path to Bronze, program baru dari EBO yang dirancang untuk membantu para EBO dalam membangun bisnis EBO dengan struktur yang seimbang dan berkelanjutan. Path to Bronze diperuntukkan bagi semua EBO yang memiliki minimal 25.000 PV pribadi dalam sebulan. PV pribadi yang dihitung hanyalah PV konsumsi pribadi atau PCPV dan tidak termasuk PV dari pelanggan prioritas. Bagaimana cara meraihnya? Jika Anda memiliki minimal 2 orang EBO baru yang berada pada minimal 3% level performance bonus, Anda akan meraih insentif sebesar Rp300.000. Dan jika Anda memiliki minimal 3 orang EBO baru yang berada pada minimal 3% level performance bonus, Anda akan meraih insentif sebesar Rp600.000. Ingat, EBO baru adalah mereka yang baru bergabung menjadi EBO atau upgrade dari pelanggan prioritas selama 6 bulan atau kurang. Jangan lupa untuk memanfaatkan Core Plus Tracking Tools untuk melacak status peraihan Path to Bronze Anda. Untuk memulai, silakan buka halaman www.mway.id. Klik menu di kanan atas layar, lalu pilih tombol Masuk. Masukkan username dan password Anda, lalu klik Log In. Setelah Anda berhasil masuk, pilih menu di kiri atas layar, dan klik Pusat Bisnis. Scroll ke bagian bawah dan klik tab Core Plus Tracking Tool. Setelah Anda masuk di dashboard kinerja Anda, pilih kembali menu di kiri atas layar, lalu pilih Insentif Bulanan. Klik Path to Bronze, dan Anda pun akan masuk ke dashboard Path to Bronze Anda. Di sini Anda bisa melihat nominal perayaan Insentif Path to Bronze Anda. Klik tombol ini untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Path to Bronze. Di bawahnya, Anda bisa melacak kemajuan Anda untuk meraih Path to Bronze. Icon-icon tersebut akan berubah menjadi hijau jika persyaratan bulanannya sudah Anda penuhi. Seperti perayaan GPV Downline Anda, serta persyaratan PV pribadi Anda. Dan di bawahnya lagi, Anda juga bisa melihat penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan Insentif Path to Bronze. Ayo, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan Insentif Path to Bronze untuk mengembangkan bisnis MW Anda hari ini juga. Oke, Bapak-Ibu, tadi videonya kalau ingin melihat lagi ada di YouTube MWID. Oke, kemudian sebelum saya masuk ke Core Plus Tracking Tool yang akan dilive-demo-kan oleh saya, saya akan kembalikan ke Mas Opan terlebih dahulu. Mas Opan, silahkan. Oke, thank you Mas. Oke, sahabat MWI, sambil menunggu Mas Mino menyiapkan demonya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang apa itu Core Plus Tracking Tools, bagaimana cara mengaksesnya juga sudah disampaikan. Jadi, kita bisa melihat bonus langsung di Core Plus Tracking Tools ini. Jadi, sahabat MWI semua bisa langsung melihat update-nya. Jadi, apa yang ditampilkan di Core Plus Tracking Tools ini sifatnya real-time. Jadi, update pada hari itu yang didapatkan juga bisa langsung dilihat oleh sahabat MWI semua. Dan juga sudah tadi Mas Mino menjelaskan apa itu Path to Brons, mekanismenya juga sudah dijelaskan, dan bagaimana cara melacak Path to Brons di Core Plus Tracking Tools ini. Tadi sudah dilihatkan videonya sepertinya gampang. mungkin nanti untuk lebih jelasnya lagi, Mas Mino akan mendemokan biar sahabat MWI tambah jelas bisa menggunakan Core Plus Tracking Tools ini. Jadi, mungkin ada sahabat MWI yang baru join, boleh disiapkan satu gadget lagi untuk mengikuti demonya dari Mas Mino biar sama-sama kita praktekin. Oke, Mas Mino sudah siap? Oke, Mas Opan. Silahkan, Mas Mino. Saya akan coba share screennya. Untuk ini bagaimana tadi kan sudah dilihat kalau untuk mengakses Path to Brons, cara melacak Path to Brons itu bisa dari menu navigasi, kemudian pilih insentif bulanan dan ada Path to Brons. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini itu ada tertulis selamat Anda berhasil, kemudian kalau Bapak Ibu klik pelajari lebih lanjut, maka akan di-link ke Core Plus atau Amagram, Content Hub, sorry. Dan di sini ada juga seperti yang Bapak Ibu lihat, karena EBO-nya ini sudah berhasil memenuhi semua persyaratan, maka akan dia akan mendapatkan FPN Rp100.000. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, jadi yang pertama Bapak Ibu tadi kan sudah bisa lihat dari menu navigasi kiri sini, kemudian insentif bulanan Path to Brons, kemudian sama seperti yang tadi ada di video, sudah dijelaskan. Oke, nah, untuk Path to Brons dashboard-nya sampai di sini saja, cukup simple untuk kita bisa melihat. Nah, ada lagi pertanyaan, misalkan bagaimana sih cara melihat kaki yang berkualifikasi? Oke, di sini Bapak Ibu bisa melihatnya dari garis LOS, garis sponsorisasi atau LOS, kemudian di sini ada Bapak Ibu bisa mengklik plus, kemudian melihat apakah di sini ada yang 3% atau belum. Kalau untuk ini itu 0% berarti belum cukupi. Nantinya ketika sudah 3% dan EBO ini terbaru, maka akan memenuhi syaratan. Seperti yang di awal saya beritahu yaitu MyBIS dari sponsorisasinya itu ada di mana sudah dipindahkan, sudah dikonsolidasi di Corpast Tracking Tool. Di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ada pilihan bulannya juga, kemudian apabila sudah berkualifikasi juga bisa dilihat di garis sponsorisasi atau LOS. Begitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Bronze Builder Incentive Konsistensi dan bagaimana cara melacaknya. Tapi sebelum itu apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa diketik di Q&A ya. Yang baru juga ada Bronze Builder Incentive Konsistensi. Ini keuntungannya itu memberikan insentif tambahan bagi EBO yang konsisten dalam mendapatkan Bronze Builder Incentive atau Restart Builder Incentive. Katanya kita biasa sebut BBI dan RBBI. Seperti itu. Mekanismenya seperti apa? Oke, untuk mekanismenya cukup mudah. Dihingat ya sahabat EBOI. Yang pertama itu adalah apabila 6 kali Bronze Builder Incentive atau Restart Bronze Builder Incentive maka akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 2 juta rupiah, kemudian apabila 12 kali Bronze Builder Incentive atau Restart Bronze Builder Incentive, maka akan mendapatkan 4 juta rupiah. Cara men-tracking-nya, yang pertama dari menu navigasi, diklik di kiri atas, kemudian pilih insentif bulanan, kemudian ada Bronze Builder Incentive, karena Bronze Builder Incentive itu ada di dalam Bronze Builder Incentive, maka bisa diklik di sini. Kemudian bisa dilihat di bagian sini, yaitu 4 juta rupiah, karena dia sudah 12 kali. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana melihat apakah sudah mendapatkan 12 kali atau 6 kali, seperti itu. Di bawahnya ini juga ada detailnya, yaitu apabila 6 kali dia akan mendapatkan 2 juta, kemudian 12 kali BBI juga akan mendapatkan 4 juta rupiah. Oke, saya ada video, mari kita lihat bersama-sama. Selamat datang di tutorial Core Plus Tracking Tool. Perangkat digital yang akan membantu Anda melacak kemajuan Bronze Builder Incentive Anda. Untuk memulai, silakan buka halaman www.mway.id. Klik menu di kanan atas layar, lalu pilih tombol Masuk. Masukkan username dan password Anda, lalu klik Login. Setelah Anda berhasil masuk, pilih menu di kiri atas layar, dan klik Pusat Bisnis. Scroll ke bagian bawah dan klik tab Core Plus Tracking Tool. Setelah Anda masuk di dashboard kinerja Anda, pilih kembali menu di kiri atas layar, lalu pilih Insentive Bulanan. Klik Bronze Builder Incentive di menu drop-down, dan Anda pun akan masuk ke dashboard BBI Anda. Pilih pendapatan di tab kiri untuk melihat total pendapatan BBI Anda pada bulan ini, serta rincian perhitungan pendapatan BBI Anda di bulan tersebut. Pilih persyaratan di tab tengah, di mana Anda bisa melihat kemajuan kinerja Anda saat ini. Baik persyaratan pribadi yang harus Anda penuhi, maupun persyaratan grup. Anda juga bisa mengklik tombol ini untuk melihat informasi downline Anda. Pilih Eligibilitas di tab kanan untuk melihat peraihan BBI Anda dalam periode berjalan. Di sini Anda dapat melihat kapan periode BBI Anda dimulai, serta kapan periode BBI Anda akan berakhir. Di halaman ini Anda juga bisa melihat rincian peraihan BBI Anda setiap bulannya. Selamat! Anda telah berhasil meraih BBI. Lalu, apa lagi? Memperkenalkan program Restart BBI, di mana Anda berkesempatan untuk meraih kembali maksimum 12 bulan dari insentif BBI Anda. Caranya mudah! Jika Anda telah memenuhi syarat untuk Restart BBI, Anda akan melihat pesan ini di halaman utama BBI Anda. Jangan lupa, cek persyaratan setiap bulannya untuk memaksimalkan Restart BBI Anda, dan Anda sekarang memiliki kesempatan untuk meraih kembali insentif BBI Anda. Tak hanya itu, BBI Consistency, program baru dari MW yang memberikan Anda kesempatan untuk meraih lebih banyak bonus dari insentif BBI Anda. Raih 6 kali BBI atau Restart BBI, dan Anda pun berhak untuk mendapatkan insentif sebesar 2 juta rupiah. Atau, jika Anda berhasil meraih 12 kali BBI atau Restart BBI, maka insentif Anda pun akan meningkat menjadi 4 juta rupiah. Gunakan Core Plus Tracking Tools untuk melacak peraihan BBI konsistensi Anda. Buka tab Pendapatan pada dashboard BBI, dan Anda bisa melihat insentif BBI konsistensi Anda di bagian perhitungan pendapatan. Anda juga bisa mengklik bagian ini untuk melihat rincian lebih lanjut. Manfaatkan BBI konsistensi dengan meraih BBI secara konsisten, dan dapatkan bonus insentif tetap. Ayo, tunggu apa lagi? Manfaatkan Bronze Builder Insentif dan kembangkan bisnis MW Anda hari ini juga. Oke, berikut tadi videonya, kalau mau melihatnya lagi bisa di Youtube MW.id. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendemokannya, mendemo untuk pelacakan Bronze Builder Insentif Konsistensi. Tapi sebelumnya, saya akan kembalikan ke Mas Opan terlebih dahulu. Mas Opan, silakan. Oke, Mas Vino. Sahabat MW, gimana? Tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Vino, boleh dong beri reaksinya nih? Boleh minta jempolnya untuk Mas Vino, yang telah mendemokan Core Plus Tracking Tools-nya ya? Keren ya. Jadi, kalau dilihat-lihat ini, Core Plus Tracking Tools ini memang sangat membantu sahabat MW semua nih ya. Kita bisa melihat bonus kita ya. Mau bulan apapun, kita bisa pilih bulannya, kita bisa lihat kita dapat berapa bonusnya. Dan juga kita bisa men-tracking. Mulai dari Path to Bronze ya, sampai Bronze Builder Insentif-nya, kita bisa tracking di Corpus Tracking Tools. Wah, jadi benar-benar sangat membantu sahabat MW semua nih, dalam menjalankan bisnis sahabat MW semua ya. Keren gitu. Oke, Mas Vino, sudah siap untuk demo selanjutnya? Oke, Mas Hapan, saya sudah siap. Sudah siap, Mas. Siap. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Vino ya. Silakan, Mas. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk dashboard bulanan ya. Nah, cara melacaknya tadi seperti yang sudah ada di video, yaitu dari insentif bulanan, kemudian pilih Bronze Builder Insentif. Oke, di sini saya akan memasukkan periodenya bulan Maret. Seperti ini. Oke, di sini bisa ditunggu sebentar. Kemudian, nah, lihatnya di mana? Lihatnya itu ada di pendapatan saya. Kemudian, apabila tidak ada, kita coba di bulan selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini ada saat ini, EBO ini sudah mendapatkan Bronze Builder Insentif 2 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana sih cara melacaknya dari eligibilitas? Kemudian, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini, maka akan mendapatkan Rp 2 juta rupiah. Seperti itu. Jadi, persyaratannya sama. Seperti BBI sebelumnya. Hanya ada tambahan bonus saja. Nah, gimana sih kalau misalkan dia dapat Rp 4 juta rupiah? Caranya seperti apa? Di sini akan berwarna hijau sebanyak 12. Seperti itu. Nah, untuk trackingnya dengan waktu yang real-time. Jadi, waktunya sebenarnya bukan update-an dari hari kemarin atau enggak kemarin rusak, tapi saat ini seperti itu. Nah, untuk BBIC atau Bronze Builder Incentive Consistency, ini bisa dilihatnya di sini ya. Baik. Untuk selanjutnya, saya rasa dari saya sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, maka bisa dituliskan di Q&A. Saya akan kembalikan ke Mas Ovan. Mas Ovan, silakan. Terima kasih, Mas Mino. Sudah mendemokan semua tentang Corpus Tracking Tools ya. Mulai dari cara aksesnya. Tadi kita di mana ya. Tadi kita bisa aksesnya dari MYID ya, Mas Mino ya. MYID, lalu masuk ke menu Pusat Bisnis, dan juga pilih ke Corpus Tracking Tools gitu ya. Jadi, mengingatkan kembali, tadi sudah diimpokan bahwa mulai Juli 2024, MyBis akan dikonsolidasikan dengan Corpus Tracking Tools. Jadi, akan menjadi satu platform di mana sahabat MW bisa langsung ngecek bonus sahabat MW semua ya. Baik bulanan, bulan kapanpun bisa dicek. Lalu juga bisa men-tracking path to bronze-nya. Sudah eligible atau belum. Dan juga bronze builder-nya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Mas Mino. Nah, mungkin kalau misalkan sahabat MW baru ada yang join nih, ketinggalan gitu. Tenang aja nanti training ini kita akan upload. Kita akan upload di YouTube MW Indonesia. Jadi, nanti setelah training ini, sahabat MW mungkin bisa lihat-lihat kembali, ataupun yang tadi masih belum jelas gitu. Kalau itu lewat gitu. Boleh nanti diulang-ulang lagi rekamannya gitu ya. Selamat semuanya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Nah, mungkin saya akan cari-cari dulu nih pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Mino. Mas Mino, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Silvanus Andi. Mas Mino, PC PV itu apa sih? Oke, PC PV itu adalah PV pribadi yang bukan dari PP ataupun EBO dari downline-nya. Jadi, hanya pribadi. Konsumsi pribadi saja. Seperti itu, Mas Afan. Oh, gitu. Jadi, PC PV ini adalah PC pribadi ya? Iya, kalau Pak Panyo itu personal consumption. Seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan jawabannya tadi bisa menjawab ya, Bapak atau Ibu Silvanus Andi. Lalu ada pertanyaan lagi nih, dari Pak Bapak Ibu Silvanus juga nih. Kalau tadi PC PV, kalau ini nanya GPP dan PPV itu apa? Oke, yang untuk GPP itu grup personal value. Itu dari grupnya. Kalau PPV itu adalah personal PV. Personalnya. Iya, seperti itu. Oke, jadi kalau GPP adalah grup, kalau PPV adalah personal. Betul? Betul. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih, Mas Wino, dari Ibu Ineke Joy Salah. Mas Wino, BFI dan BBI programnya sampai kapan ya? Oke, ada lagi ya? Oke, lagi ya. Saya sampaikan dulu ya. Saya sudah berakhirkan ya. Jadi, yang baru adalah Pad to Brown dan Bronze Builder Incentive Consistency ya. Iya, betul. Oke, yang saya akan coba menjawab yang pertama, BFI dan BBI programnya sampai kapan? Gitu kan. Kalau ini akan berakhir di 31 Agustus, tapi masih belum bisa dipastikan ya, apakah ini berlanjut atau enggak, tapi kemungkinan akan berlanjut. Seperti itu. Dan untuk CSI, CSI itu programnya sudah berakhir di bulan Maret yang digantikan oleh Pad to Bronze dan BBI sih adalah tambahannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Mas Wino. Ini saya cari-cari lagi pertanyaan-pertanyaannya. Mas Wino, kenapa sih metrik penting itu maksimalnya 8? Ya, itu untuk mempermudah EBO dalam melihat di dashboard-nya. Seperti itu, Mas Lufan. Oh, gitu. Jadi, kenapa yang bisa dipilih itu cuma 8, metriknya tujuannya untuk mempermudah saja gitu ya, Mas? Ya, betul. Jadi kan kalau di tampilan dasar itu, yang untuk Neo EBO 3, ataupun yang di leader of leader itu kan banyak metriknya kan pasti. Nah, itu bisa dipilih, dikurangi atau ditambahkan dengan maksimal 8. Seperti itu. Seperti itu. Oke, mudah-mudah menjawab. Lalu kita cari lagi nih, Mas. Mas, ini Petrobrons itu kan start-nya mulai dari Maret ya. Apakah ABO baru yang join atau upgrade dari PP join sebelum bulan Maret? Bisa nggak ya, Mas? Bisa, Mas Lufan jawabannya. Karena EBO dianggap baru maksimal adalah 6 bulan. Jadi, apabila kan Petrobrons itu starting-nya bulan Maret, mulainya di bulan Maret, jadi di bulan Februari itu bisa, Mas Lufan. Karena kan itu masih di 6 bulan. Oh, seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Namanya Anonymous nih, jadi tidak ketahuan. Oke. Oke, saya cari lagi ya. Oh ya, ini ada pertanyaan nih. Dari Anonymous juga nih, Mas. Bagaimana cara melihat ABO baru yang memenuhi kualifikasi untuk Petrobrons, Mas? Oke, untuk ini saya akan coba share screen lagi. Oke, silakan, Mas. Jadi, yang pertama, yang tadi saya sempat jelaskan sedikit, yaitu ada garis sponsorisasi atau LOS. Di sini ada... Sebentar. Sebentar, Pak. Sepertinya ada halan teknis. Nah, untuk... Tadi kan di MyBis itu ada laporan untuk tindak lanjut. Nah, di sini tuh ada juga di Corpast Tracking Tool. Itu bisa diakses dari grup. Kemudian pilih laporan untuk tindak lanjut. Nah, di sini tuh ada ABO barunya. Oke, Pak Ibu, sahabat MW bisa melihatnya di sini. Nah, untuk melihat apakah ABO-nya... Nah, ABO baru ini sudah lulus persyaratan. Bisa dilihat di garis sponsorisasi. Jadi, ketika kita sudah melihat yang baru, ABO barunya, kemudian kita lihat di sini ada yang sudah memenuhi 3%. Karena kan untuk mengikuti pet-to-bronus itu minimal downline-nya itu harus mencapai 3% level performa bonusnya. Kita bisa lihat di sini. Seperti itu. Oke. Jadi, mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Buhori kali ya. Tadi ada pertanyaan ini. Kalau ABO baru yang sudah 3%, apa ABO baru-nya apa baru yang baru bergabung ya? Ada di kolom chat, Mas. Oh, ABO baru yang sudah 3%? Itu ya? Iya. Apa ABO yang baru bergabung, Pak? Selama ABO tersebut masih di bawah 6 bulan. Jadi, ABO-nya bisa berhak, kita bisa berhak mengambil ABO baru tersebut untuk downline kita. Seperti itu. Oh, gitu. Oke. Sepertinya pertanyaan yang sudah tidak ada nih, Mas Mino. Sudah tidak ada pertanyaan dari sahabat MW semua. Mungkin saya cek-cek lagi kalau ada yang terlewat. Oke. Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi nih, Mas Mino, pertanyaannya. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri nih, Mas Mino, sahabat MW semua ya. Namun, saya ingatkan kembali, jika sahabat EW memang saat training sekarang belum kepikiran nih, punya pertanyaan apa gitu ya. Mungkin setelah training baru kepikiran gitu. Baru kepikiran ingin bertanya tentang korpus training tools ini. Nah, jadi jika sahabat MW semua memiliki pertanyaan, boleh hubungi langsung customer service MW Indonesia ataupun langsung tanyakan ke LGS untuk perwakilan daerah masing-masing gitu ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami, sahabat MW semua. Kita bisa akhiri. Saya Ovan. Saya Ovinino. Dan juga Mas Ino. Mohon undur diri untuk training sore kali ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Jangan lupa dua kali high protein tiap hari. Terima kasih. Sahabat MW semua. Sampai jumpa. selamat menikmati